Sopir Ferdi Sambu bernama Barada Sadam ikut terserah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Meski demikian, ia dipastikan tidak tersangkut di dalam Obstruction of Justice. Kabar tersebut diungkapkan oleh kabak penuh Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza. Barada S. sebelumnya berdinas di Ton 3 KL Markas Yonderesimen 1 Pas Pelopor Koprimo Polri. Namun kini ia telah dimutasi sebagai perwira di Yanma Polri. Atas keterlibatannya itu, hari ini Senin 12 September 2022, ia menjalani Sidang Kodo Etik dan Profesi Polri atau KKEP. Sidang KKEP Barada S. dilaksanakan di ruang sidang Div Pro Pampolri Gedung TNCC Lantai 1 Mabus Polri. Dijelaskan Barada S. disidang karena diduga tak profesional dalam melaksanakan tugas. Adapun sidang dipimpin oleh Brigjen Paul Agus Wijayanto. Ia akan didampingi Kombes Rahmat Pamuji, Kombes Satius Ginting I, Kombes Fitra Andreas Ratulangi, dan Kombes Adnaini. Ada tiga saksi yang turut dihadirkan dalam sidang tersebut. Tiga saksi itu diantaranya Ibda Dede, Brigadir FF, dan Briptu FD. Meski di sidang, Nurul mengatakan bahwa Barada S. dipastikan tidak tersangkut di dalam Austration of Justice di dalam kasus Brigadir J. Ia hanya melakukan pelanggaran karena diduga tidak profesional dalam bertugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!